Intro Halo teman teman sebelum menonton video ini silahkan subscribe atau berlangganan secara gratis dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan update video-video terbaru Halo teman teman, kembali lagi di my channel Baiklah teman teman, di video saya kali ini saya akan sedikit membahas pembaruan terbaru dari PS 2018 versi 233 ya yang sebelumnya itu versi 232 Oke, untuk pembaruan kali ini itu gak terlalu banyak mencolok sekali ya karena emang kemungkinan itu akan ada pembaruan yang lebih besar lagi atau lebih baik lagi itu di PS 2019 dan untuk PS 2018 yang sekarang itu pemainnya juga belum update transfer ya masih di klub-klub lama seperti Cristiano Ronaldo itu masih di Real Madrid, belum pindah ke Juventus Nah, disini kalian bisa lihat ini dia Ronaldo, masih di Real Madrid ya Oke, disini saya juga menggunakan patch ya buatan dari TM patch, kalian bisa lihat juga sebenarnya ini hampir-hampir sama dengan minimum patch ya tapi ya lumayan ya oke, untuk user detail informasinya user detail ya disini untuk model teamnya ya itu sudah full lisensi ya kalau bisa lihat ini ada juga primary inggris ya dan juga ada Serie A oke, ada Juventus Inter Milan, S9 dan yang lain-lain semuanya lah oke, untuk Liga Indonesia oke, Liga Indonesia kalian bisa lihat sendiri disini Liga Indonesia sudah full gak ada yang ketinggalan kecuali Semen Padang Semen Padang dan Persiba Balikpapan ya ini musim 2017 ya sebenarnya tapi gak apa-apa yang penting ada Liga Indonesia nya ya oke untuk PSM kan sudah ada Persibaya juga sudah ada oke, untuk yang fantasy-fantasi kita lihat disini ada Indonesia, S9 kemudian ada Barcelona tahun 1999 ya kemudian ada Chelsea, PSG kemudian Manchester City dan ada juga AC Milan Liverpool fantasy Tottenham Belgia dan yang lain-lain nah masih banyak lah disini pokoknya kalian bisa lihat sendiri untuk kalian yang pengen download kalian bisa langsung download aja ya di deskripsi itu saya sediakan dua cara download ya itu melalui Mega dan juga Google Drive untuk kalian yang limit link dari Google Drive bisa download aja di Mega ya oke untuk cara download via Mega juga sudah saya sertakan di deskripsi ya jadi kalian bisa lihat dan ikuti tutorialnya dan juga untuk cara pemasangannya juga sudah saya sediakan di deskripsi ya jadi kalian bisa lihat untuk cara pemasangannya bagi yang belum paham bisa kalian tanya-tanya di kolom komentar kemungkinan kalau saya sempat balas saya akan balas oke jangan lupa juga untuk follow Instagram saya ya kalian bisa juga lihat di deskripsi itu di deskripsi itu sudah lengkap semuanya kalian bisa baca semuanya apa yang kurang jelas bisa kalian tanyakan insya Allah saya akan balas ya oke lah teman-teman saya kira untuk video kali ini itu aja penjelasannya ya semoga bisa bermanfaat buat kalian dan juga tetap semangat ya bermain pace mobile ini sekian dari saya terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati